Hai sobat YouTube saat ini sobat sedang menyaksikan video dari MaxMed channel ya pada kesempatan kali ini saya berbagi tips tentang bagaimana cara merubah file powerpoint ataupun PPT disini menjadi file jpeg ataupun gambar disini dan disini kita akan melakukannya tanpa bantuan dari aplikasi lain ataupun tambahan add-on disini ya cara seperti apa disini untuk menguruskan waktu kita buka dulu file powerpoint yang ingin kita convert menjadi gambar intinya kita buka dulu file powerpointnya gitu dan jika sudah terbuka arahkan kursornya ke menu file di pojok di atas jika sudah klik file kemudian kita pilih yang save as disini tak klik save as bedanya disini di save as lipennya disini kita klik untuk memilih file lainnya ataupun format lainnya Nah disini jika sudah muncul pilihan seperti ini kita dapat memilih gif jpeg ataupun png ataupun tiff disini nah disini empat-empatnya adalah file untuk gambar nah disitu silakan sobat pilih maunya file gambar apa misalkan jpeg gif png ataupun tiff disitu nah disini untuk contoh saya ingin merubah ke jpeg saja jadi kita pilih yang jpeg jika sudah kita klik save kemudian di sini ada opsi lagi disini kita dapat memilih every slide disini dalam artian adalah semua slide dari file PPT ini akan dirubah menjadi gambar ataupun yang current slide only disini jika pilih yang current ataupun yang tengah ini nantinya yang berubah menjadi jpeg ataupun gambar adalah yang sedang terbuka saja ataupun yang slide yang ini saja gitu nah disitu silakan tentukan disini untuk contoh saya ingin memilih yang every slide ataupun semuanya menjadi gambar gitu kita pilih ataupun kita klik kita tunggu nah jika sudah muncul seperti ini kita dapat klik OK dan dia sudah selesai menyimpan menjadi gambar kita dapat tutup file PPT nya dan di file nya ada di folder tempat file originalnya disitu intinya foldernya sama letaknya gitu bedanya dia sudah menjadi folder seperti ini namanya sama cuman dia menjadi folder jadi kita buka foldernya disini nah dia sudah menjadi gambar misalkan di sini saya satunya ini nah seperti ini untuk kualitas dia masih cukup bagus gitu kurang lebihnya sih seperti itu untuk alternatif lainnya sebenarnya bisa menggunakan screenshot gitu namun menurut saya kurang simple dan mungkin hanya itu saja kalau saya kali ini walaupun ada pertanyaan silakan jangan sampaikan di kolom komentar ya cukup sekian dan sampai cuman Sampai cuman Terima kasih.